Tanya aja yang bagus banget tentang siapa burung fighter yang paling bagus Ya gue sebut tiga Tidak lain dan tidak bukan adalah Di part kedua ini, tos dulu kita biar gak selek Gue mau ngomongin tentang ada yang nanya Halo fighter fighter yang paling bagus siapa Ya tidak lain dan tidak bukan adalah Candi Puter Fakta membuktikan mau gak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak Lah memang faktanya Candi Puter di tingkat utama burung fighter Bisa main di 4 round 1-1-1-2 Lawannya 95% adalah konset Yang fighter cuma ada 2 Candi Puter sama undin ngak-ngak kalau gak sayang dari Bali Ngeri gak? Dan faktanya burung fighter bisa juara Justru tiket utama Ini yang lagi gue pikirin dari kemarin kemarin Banyak banget ya burung-burung fighter yang Rote benenya lawan-lawan Candi Putri yang memang mungkin gak tampil di tiket utama Kayak monokrom Memang monokrom itu ada di Sulawesi yang gak bisa hadir Terus di tiket utama Burung-burung fighter Salah satunya adalah Om Budi gue bogem yang bawa betet Cuma pas kesana sakit akhirnya semua kelas dia ganti sama bunyi yang lain Kasih tau sih Om Budi Kalau misalnya on ataupun sehat kayaknya sih naik di tiket utama Tapi di tiket utama udah abis sebelum acara juga deh Jadi gak bisa mungkin di tiket-tiket yang lainnya Ya tetep lah Candi Putri untuk saat ini Bukan cuma di kategori lovebird factor Menurut gue Tapi lovebird Lovebird Udah Bukan cuma lovebird factor Untuk saat ini Candi Putri Mau tidak mau Ya itu faktanya Main satu kali Orang takut dulu ya Takut Karena penilaian 5 menit Naikin jadi 10 menit Takut Karena Candi Putri bisa ngekek 9 menit 23 detik Koma sekian sekian Main di 4 ronde Candi Putri juga Dan ini fakta Dan banyak banget temen-temen media yang ngeliput juga Ah harusnya seperti apa Kita harus bikin yang seperti Candi Putri Ceper gitu Dan sekarang burung Orang banyak bikin burung konsulet Tapi tidak banyak yang bisa mengalahkan Candi Putri Berarti kita harus punya burung factor yang bisa ngalahin Candi Putri Banyak Tapi kadang-kadang tidak berani untuk di level atas Nah itulah Ya balik lagi sih Menurut gue mungkin temen-temen masih ragu Masih pengen nyeting lagi Masih pengen ketemu lagi Candi Putri Makanya ketika ada Candi Putri dimanapun Apalagi di Kopdan Mereka pasti dateng Temen-temen pengen duel bareng Pengen ngalahin Kalau bisa ngalahin bukan yang bersesi-sesi Tapi bersesi-sesi Itu juga aneh Itulah love birth saat ini Jadi pengen ngalahin Wah luar biasa sih Cuma memang Balik lagi Yang gue liat sih memang Dari pola Lombanya Candi Putri itu bener-bener Bahwa dibilang Seminggu sekali Seminggu sekali lho mbak Nggak diporsir dengan seperti yang lain Apakah itu menjadikan Suatu teori bahwasannya Boleh lebih awan Harus dibahas juga Akan gue coba Lanjut Setelah Candi Putri udah bosan Candi Putri ngomongin Iya Ada setelah itu adalah Waktu kemarin ya Di Kopdar Ras Itu ada Pak Inem Salah satu burung ngecek tuntas Adalah Pak Inem Di Kopdar Konset Nasional Kok Candi Putri nggak? Ya Ya nggak Soalnya kan dia Udah capek duluan Di tiket utama Tiket utama Jauh kemana-mana Tiga kali pukul Dua kali pukul Luar biasa sih Hah Itulah Candi Putri Eh sekarang Ada lagi Pak Inem Ngecek tuntas Tapi tidak bersesi-sesi Karena nih burung Minta di shoot Sedangkan burung ini Takut sama kamera Gue bingung sama burung ini Si Pak Inem Sayang bro Hah Ini burung mahal sih Udah kemarin sih Gue liat di beberapa media Harganya cukup Pantastis juga 100 ribu 1 jutaan Mantap juga sih Sekarang emang burung Vector yang Sekali pukul-sekali pukul Kayak gini nih Harganya lagi Pantastis Selain Pak Inem Sama Pak Inem Udah sering Padahal Ya combat Combat karena Dia dominasi Untuk tingkat Kestabilanya Meskipun Nggak ngecek Tuntas Tapi paling banyak Juara Di beberapa kelas Karena kan combat Dia mainnya diumum Tidak di khusus Yang memang Tiket-tiket kursial Yang gak jadi masalah Mungkin Ya udahlah Adiputri berjuang Di faktor Di tiket utama Combat Berjuang Di yang lainnya Yang gak jadi masalah Bagi gue Itu sebuah strategi Yang memang Gak jadi masalah Buat teman-teman semua Kalau memasalahkan teman-teman Ya berarti kalian Mainnya kurang jauh Sandiputri Bayinem Combat Terus kemarin Ada siapa lagi ya Ada punya mas Dapan Apa-apa sih ya Yang orang dari Malang Ada dateng juga Bagus-bagus sama Punya om si Roni Dia kalah terus Ketika dia turun Dia sekalang terus Sama Sandiputri Terus ke dua Ketiga Nah itulah Namanya burung Burung lawan burung Kita tidak bisa Mengetahui Kondisi On-nya kapan Tapi yang pastinya Kemarin Ada tiga burung Yang gue catat Yang memang Masuk dalam Pantauan burung-burung Bagus Dan Bakar ketemu lagi Di Kopdar Konsep Nasional Pasti ini burung Udah gak sabar ya Padahal baru sebulan lebih Sebulan setengah Kita Apa namanya Punya hajat Piala Dunia Lovet Tapi udah pengen Ayo kapan lagi Nantilah sebelum Kopdar Nas Mungkin ada lagi Event yang utus Memang buat Lovet Yang kejual apangan Doain aja Mudah-mudahan Bisa teraksana Dan gue punya Rezeki Gue punya Kesehatan Ya kan Diberikan kesehatan Jadi Gue bisa memilih Event-event Itu juga buat Lovet Thank you udah pada watching Pertanyaan kalian Bagus banget Tentang Siapa burung Factor yang paling bagus Ya gue sebut tiga Mungkin yang lain Bagus Cuma Gue punya tiga Kategori Yang bagus Gue The best Kemarin Terus pertanyaan Apalagi Ya Kita Ada Ada Cepat Terus pertanyaan Terus pertanyaan Terus pertanyaan Terus pertanyaan Terus pertanyaan